Buat kalian yang mau top up di game-game favorit kalian Seperti Genshin, Impact, One Punch Man, World, dan lain-lain Tentu saja D2C tempatnya D2C adalah tempat top up legal, murah, aman, dan terpercaya Berdiri sejak tahun 2014, lebih dari 120.000 followers Anti-Manus Club, Anti-Banus, Testimoninya Bejibun Tempat top up rekomendasi saya Prosesnya cepat dan caranya pun juga sangat mudah Caranya kalian tinggal masukkan UID kalian disini Lalu pilih servernya Lalu kalian tinggal pilih mau beli Genesis Crystal atau Blessing Masukkan nomor Whatsapp kalian untuk mendapatkan bukti pembayaran Lalu gunakan kode promo ROICC D2C untuk mendapatkan potongan harga guys Untuk opsi metode pembayaran pun juga disini sangat banyak Hasilnya itu kalian tinggal order sekarang Nah kalian juga bisa beli Battle Pass di Genshin Impact dan juga di Honkai Starrell Tapi prosesnya masih via login disini Nah itu nggak apa lagi, top up sekarang juga di D2C Link pembelian dan kode promonya kalian bisa cek di deskripsi Halo guys, balik lagi dengan ROICC disini di game Genshin Impact Oke kali ini rangkuman spesial program 4.6 Nah sering untuk rangkuman kalian itu agak telat teman-teman ya Oke langsung saja kita start dari redeem code Jangan lupa ditukarkan segera untuk redeem code nya Karena di tanggal 13 ini redeem code nya akan expire Kalian bisa langsung tukarkan juga di itu di Hoyo Lab lebih cepat lagi ya Untuk redeem code nya kalian bisa cek di deskripsi Ada 3 redeem code yang kalian bisa tuarkan Lumayan Selanjutnya yaitu banner Nah di banner pasal pertama nanti akan muncul Arlecino Dan juga Line akan rerun juga di banner pasal pertama Dan tentu saja ini untuk signature wipe nya si Arlecino juga bakal muncul di pasal pertama ya Di banner pasal pertama Di banner pasal kedua yang rerun itu adalah One Dollar dan juga Baizu Oke jadi itu dia untuk banner di versi 4.6 Untuk banner yang Chronicle itu tidak disebutkan Jadi kemungkinan bannernya masih tetap sama nanti di 4.6 ya Atau kan juga tidak ada nanti Chronicle banner di 4.6 ya Oke kita cek aja ntar yuk Oke selanjutnya di 4.6 nanti akan ada karakter baru yaitu Arlecino Nah untuk kemampuannya ini cukup unik dan mungkin buat yang baru main agak sedikit ribet ya Nah jadi disini tuh Arlecino tuh memanfaatkan yang namanya Bone of Life Nah singkatnya Bone of Life ini adalah bar merah di atas bar darah itu loh Nah ketika Bone of Life ini ada maka Arlecino tuh tidak bisa di heal ya Tapi Bone of Life ini juga menjadi salah satu kemampuan yang dimiliki sama Arlecino Untuk bisa memberikan tambahan damage lagi ke musuh Nah jadi saat Arlecino itu memiliki Bone of Life yang lebih tinggi Atau sama dengan persentase maksapet tertentu Maka Normal, Charge, dan juga Plungeing Attack milik Arlecino Akan dikonversi menjadi Pyro Damage Yang tidak bisa ditimpas oleh Elemental Infusion lainnya Nah dalam status ini ketika memiliki Bone of Life ini Normal Atik Arlecino akan mengkonsumsi sebagian dari Bone of Life-nya Untuk mengakibatkan damage yang lebih besar Dan juga langsung mereset cooldown dari Elemental Skill-nya Jadi semakin tinggi Bone of Life-nya maka semakin besar juga damage-nya si Arlecino ini kawan-kawan Untuk Elemental Skill-nya menyerang musuh dan akan memberikan efek Blood Depth Directive ke musuh yang terkena serangnya si Arlecino Efek Blood ini nanti akan memberikan damage DOT atau damage berkelanjutan ke musuh Dan saat Arlecino melancarkan Charge Attack atau Burst Dia akan menyerap efek Blood Depth di sekitarnya Nah dengan menyerap Blood Depth ini dari musuh Maka Arlecino akan mendapatkan Bone of Life Lalu untuk Elemental Burst-nya mengakibatkan damage ke musuh Serta mereset cooldown Elemental Skill dan memberikan heal ke Arlecino Berdasarkan Attack dan Bone of Life yang dimiliki Arlecino saat ini Nah selain itu juga untuk TL-nya ini meningkatkan Pyro Damage Bonus Terus kemampuan lainnya yaitu Arlecino itu memiliki gerakan khusus Dia itu bisa melayang setelah menggunakan Charge Attack-nya Oke selanjutnya jadi tidak hanya Arlecino itu akan bisa playable nantinya Arlecino juga nanti akan menjadi weekly boss terbaru dengan nama The Knave Kemampuannya ini cukup ngeri ya bisa dibilang ya Dan yang paling kerennya sih menurut gue yaitu Di bagian Arlecino itu bisa menghindari semua serangan Kalau kita itu ada di luar jangkauannya Jadi yang bermain range lawan Arlecino sangat tidak cocok Harus main melee ini mah ya Dan kemampuan lainnya ya ada hubungannya dengan Bone of Life tadi tuh Oke selanjutnya untuk story di versi 4.6 Sayang sekali tidak ada mark on story-nya di N-Slave ya Tapi nanti untuk story yang hadir di 4.6 itu ada story-nya Arlecino Ini ada hubungannya dengan weekly boss-nya tadi Kalian juga itu bisa langsung tantang weekly boss-nya tanpa menyelesaikan quest-nya ini sih sebenarnya ya Karena sudah ada fitur tentang cepat gitu ya Oke untuk story berikutnya ya itu ada story-nya si Senok X2 ya Nah disini tuh yang menariknya juga di versi 4.6 Karena nanti akan ada satu orang yang terlibat di quest Senok ini Disebutkan orang ini tuh cukup akrab dengan si Senok Yang kemungkinan juga kedepannya nanti karakter ini sepertinya akan playable Nah next ada artefak baru juga nanti akan hadir di versi 4.6 Yang pertama ada fragment of harmonic whimsy Dan yang kedua adalah unfinished riverry Sayangnya di special program tidak disebutkan efek dari kedua artefak ini Selanjutnya pulau terbaru juga nanti akan ditambahkan di 4.6 Ada pulau kecil gitu yang ditambahkan Tapi di bagian perairannya akan luas sekali Nanti akan ada sebuah kisah gitu Sebuah kisah kerajaan yang bernama Remuria Kerajaan ini berdiri ribuan tahun lalu sebelum munculnya Court of Fontaine yang kita lihat saat ini ya Nah dulunya kerajaan ini tuh yang paling makmur ya Pada akhirnya mengalami kehancuran total Nah sisa-sisa dari kerajaan Remuria ini nanti kita bisa temui di pulau terbaru ini nantinya Nah yang menariknya juga di world quest yang ada di pulau terbaru ini Juga nanti akan ada seekor kucing yang menemani perjalanan kita teman-teman Oke selanjutnya ada boss terbaru yang namanya itu Statue of Marble and Brush Kedepannya pastinya ini nanti akan menjadi salah satu line up monster atau line up boss yang akan hadir di Spiral Abyss Tapi gak tau juga sih Spiral Abyss berapa nantinya ya Nanti akan ada fitur baru juga di 4.6 yang namanya itu adalah mode focus Nah sebagai contoh jika kalian menggunakan fitur ini selagi menjalankan quest story-nya si Arle Cino Maka konflik dengan karakter, lokasi, dan quest line itu akan diminimalisasi Jadi tidak akan terganggu lah sama quest lain atau sama karakter-karakter lain atau lokasi lainnya Dan ini dia untuk sistem optimization yang barunya nanti di 4.6 yang sebelumnya juga ini gue udah bahas ya Dari tanya-jawab tim developer gitu loh Yang pertama Serenity Pod nanti akan ada fitur Quick Obtain akan ditambahkan Fitur ini akan mempermudah dalam mendaftarkan semua perabotan yang kalian butuhkan dengan sekali klik saja Selanjutnya Avatar juga nanti akan di update Akan ada juga opsi Avatar yang lebih banyak lagi Jadi selain muka-muka karakter playable Jadi ada muka-muka NPC juga Seperti Aranara, Melusine, Rue, dan lain-lain disitu yang kalian bisa gunakan sebagai Avatar nantinya Selanjutnya itu ada Treasure Compass akan di update juga Yang ini pasti akan mempermudah kalian untuk mencari chestnya lagi Karena nantinya di 4.6 ketika kita menggunakan Treasure Compass Icon penandanya itu akan muncul di minimap dan juga di map yang besar Tapi menurutku lebih mudah kalian lihat guide sih ya Oke yang menariknya juga dari 4.6 adalah di bagian eventnya sih Kita start dari yang pertama yaitu ada festival musik di Nazuma Disini kita bisa dapetin Goro dan item-item lainnya juga ya Kita juga kedatangan NPC yang dulunya ada di Lenten Rage Vorak ya Dan sepertinya nanti peran Ito disini itu sangat penting ntar tuh ya Sebagai main vokalis mungkin Oke selanjutnya event Winters Event Winters kali ini sepertinya akan sangat menarik Karena Winters di 4.6 itu agak sedikit berbeda teman-teman Yang sebelumnya itu kita bermain hack and seek Ya sembunyi gitu dari pemburu Untuk gameplaynya nanti malah lebih mirip ke Dead by Daylight Jadi ada 1 pemburu dan ada 3 pemberontak nantinya Nah pemberontak nanti itu bisa ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara Nah pemberontak yang ditahan ini nanti akan bisa bebas secara otomatis seiringnya waktu Tapi pemberontak lain juga bisa melepas teman mereka yang ditangkap itu dengan cepat Lalu kalau si pemberontak sudah ditahan 2 kali maka pemberontak tersebut tidak bisa lagi mengikuti permainan Nah tidak hanya itu tujuan utama si pemberontak adalah memperbaiki device seperti halnya dengan Dead by Daylight Sambil menghindari kejaran si pemburu ya Nah device yang diperbaiki ini itu berpengaruh dari seberapa banyak pemberontak yang memperbaiki device tersebut Jadi contoh 1 device diperbaiki sama 2 orang itu prosesnya akan lebih cepat dibanding 1 device diperbaiki sama 1 orang ya Nah untuk event nomor lainnya kalian bisa cek disini Terima kasih telah menonton Nah oke guys jadi itu deh untuk rangkuman spesial program 4.6 Ya sayangnya tidak ada Archon Story-nya si Denslave ya Padahal itu salah satu yang gue tunggu-tunggu juga sih di 4.6 Tapi gapapa karena ada map baru yang kita bisa jelajahi Terus ada weekly booster baru juga Dan ada juga tadi satu karakter yang diperkenalkan Yang gak tau juga kapan kira-kira untuk playable ini Oke jadi sampai video gue kali ini guys Thank you semua buat yang nonton Dan ini dia trailer spesial program 4.6 Terima kasih telah menerima kasih telah menerima kasih telah menerima Terima kasih telah menerima kasih telah menerima kasih telah menerima Terima kasih telah menerima kasih telah menerima kasih telah menerima Terima kasih telah menerima kasih telah menerima Terima 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 kasih telah menerima